Dua pria di Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas di pinggir jalan. Kedua korban tewas setelah motor yang mereka naiki, ditendang oleh pengedara motor yang emosi kepada korban karena masalah rebutan cinta seorang wanita. Polisi mengevakuasi jasad dua pemuda, Abdul Aziz Kamaruddin dan Muhammad Adrian Syah, yang ditemukan di pinggir jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Warga sekitar awalnya menyangka keduanya merupakan korban kecelakaan tunggal. Namun dari hasil penyelidikan polisi terungkap, kedua korban terjatuh karena motor yang mereka naiki ditendang oleh pria lain, yang emosi kepada korban karena masalah rebutan cinta seorang wanita. Polisi menangkap dua pelaku Anas Ruloh dan Muhammad Awal. Keduanya ditangkap dari hasil penyelidikan rekam jejak di media sosial. Diduga salah satu korban cemburu karena mantan kekasihnya menjalin asrama dengan salah satu pelaku. Sebelum tewas, korban sempat menyerang pelaku dengan arak panah, kemudian kabur mengendarai motor. Saat pelaku dan korban saling kejar menaiki sepeda motor, pelaku menedang motor korban. Akibatnya korban yang berboncengan dengan temannya terjatuh hingga tewas. Tadi awalnya dilaporkan oleh Kapolsek terjadi laka tunggal yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia. Jadi motifnya ini adalah kecemburuan. Jadi korban adalah mantan dari pacar dari pelaku. Jadi awalnya korban ini sempat mendatangi pelaku dan sempat juga membidik busur kepada pelaku yang mana mengenai pahagian kiri pelaku. Kasus tewasnya dua pria ini dalam penyelidikan oleh Satres Krimpol Restabes Makassar. Kedua pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, AINews, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.